Dari sisi APBN, seperti diketahui pada akhir semester 1, kinerja APBN terus berfokus untuk mendukung perekonomian yang mengalami tekanan akibat pandemi COVID yang sangat berat. Dari sisi pendapatan negara, telah tercapai Rp811,2 triliun atau 47,7 persen dari target yang ada di dalam Perpres 72 tahun 2020. Dalam hal ini pendapatan negara mengalami kontraksi 9,8 persen. Dari sisi belanja negara, telah dibelanjakan sebesar Rp1.068,9 triliun atau 39 persen dari anggaran untuk belanja tahun ini. Atau dalam hal ini ada pertumbuhan untuk belanja negara semester 1 sebesar 3,3 persen secara year on year. Defisit APBN hingga semester 1 tahun 2020 mencapai Rp257,8 triliun atau 1,57 persen terhadap PDB. Dari APBN akan terus meningkatkan kemampuan untuk mendorong belanja dari kementerian lembaga maupun daerah. Hingga dengan semester kedua nanti masih akan ada belanja negara sebesar Rp1.171 triliun untuk belanja pusat dan Rp304,1 triliun untuk transfer ke daerah. Artinya untuk semester kedua ada anggaran sebesar Rp1.475,7 triliun yang akan dibelanjakan di dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan yang cukup besar. Seperti diketahui beberapa langkah-langkah tambahan akan dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat belanja pemerintah ini. Karena di dalam kuartal kedua BPS merekam bahwa untuk kuartal kedua growth dari belanja pemerintah adalah negatif 6,9 persen. Negatif growth dari belanja pemerintah kuartal kedua kalau tadi saya sebutkan semester satu kita tumbuh 3,3 persen. Namun kuartal kedua year on year-nya adalah negatif growth 6,9 persen. Meskipun pertumbuhan belanja quarter to quarter kita sebetulnya sudah tumbuh 22,3 persen. Sampai dengan akhir tahun langkah-langkah percepatan belanja akan dilakukan untuk bisa melindungi masyarakat, meningkatkan kemampuan kita di dalam menangani COVID dan juga untuk mendorong usaha dunia usaha baik UMKM maupun korporasi serta daerah. Dalam hal ini langkah-langkah untuk peningkatan belanja dan inisiatif baru akan ditingkatkan di dalam melindungi masyarakat. Misalnya akan dilakukan tambahan bansos produktif hingga mendekati Rp30 triliun untuk Rp12 juta pelaku usaha ultramikro dan mikro. Pemerintah juga akan menambah tambahan bansos di dalam PEN ini untuk pemberian beras pada penerima PKH 10 juta orang dengan anggaran Rp4,6 triliun. Pemerintah juga akan menambah bansos tunai sebesar Rp500 ribu per penerima kartu sebako dengan anggaran mencapai Rp5 triliun. Pemerintah juga akan memberikan apa yang disebut bansos bantuan untuk gaji bagi mereka yang berpendapatan di bawah Rp5 juta yang sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan bisa mencapai Rp13 juta pekerja. Ini nanti anggarannya kira-kira sekitar Rp31 triliun.